alright guys kembali lagi di channel gilalogi bareng gue gilang dan kali ini kita kembali lagi dengan konten bikin jersey sendiri dan untuk episode kali ini jersey yang bakal kita bikin adalah jersey klasik dari real madrid nah ini gue mau bikin jersey real madrid di tahun 2006 yang sponsornya masih benki siemens nah ini nih kurang lebih seperti ini jerseynya seperti biasa kita siapin dulu referensinya disini udah gue siapin gambarnya yang ini yang jelas ya kita bisa lihat hampir semua sisinya kurang lebih penampakan depannya seperti ini ada logo benki siemens terus logo madrid ini logo viva club ini apa namanya club terbaik viva terus logo adidasnya di tengah disini ada logo adidas team jays terus juga disini ada badge dari liga sepanjolnya jadi seperti biasa kita kumpulin dulu nih bahan-bahannya ada sponsornya tentunya benki siemens terus kita masukin juga logo real kita download juga logo real madrid logo ini logo kalau logo ini sepertinya sudah tersedia di jerseynya dan logo dari liga sepanjol disini sih gue udah kumpulin sih nih ya 1 2 3 4 yang ini dihapus aja oke seperti biasa dikumpulin dulu logo-logo yang kita butuhkan dan dalam bentuk png teman-teman ya tanpa background seperti ini oke setelah kita sudah dapat bahan-bahannya mari langsung saja kita ke passmaster kit creator seperti biasa passmaster.com terus pilih yang kit creator ya kit creator beta ini oke jadi langsung aja kita mulai untuk template-nya nah template-nya sebenarnya kalau template adidas sudah ada kalian search aja disini adidas 2006 kemudian kalian pilih ini gratis bisa kalian pakai jadi seperti ini sebenarnya desain jersinya ya jadi nggak perlu kita ribet ngedit ngedit sini sebenarnya cuma tinggal ngerubah warna aja terus masukin logo-logo jadi ini mungkin salah satu tutorial yang paling simpel ya untuk bikin jersey kita oke jadi seperti ini kita lihat nih detailnya di bagian baju itu kolernya sebenarnya disini nggak ada ya jadi untuk dikerahnya jersey real Madrid itu disininya kosong teman-teman tapi disini kan ada nih yang warna abu-abu ini ini sebenarnya kita bisa pilih aja sih disini kolernya gue udah coba cari dan ternyata itu settingannya adalah color nomor 9 nah disini nih color nomor 9 jadi disininya kosong ada sedikit garis aja disini dan ini ada details warna putih disini ya ini sudah mirip sih tuh disini ada sedikit terus kemudian ada sedikit details di bagian bawahnya oke jadi jadi pilih color nomor 9 terus kita mulai dari paling bawah dulu ya teman-teman base kita tinggal atur warna aja disini warna base nya dari jersey real Madrid itu kan putih nah putih kayak gini terus kemudian kolernya juga warna putih bener ya kolernya warna putih kerahnya warna putih terus lanjut lagi ini slips nggak perlu ini 3 stripes nah 3 stripes nya atau garis tiganya itu warna hitam teman-teman yang ada di pundaknya ini warna hitam oke warna hitam terus kemudian kita bisa atur details yang lain 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 ini warna hitam ya garis ini terus kemudian neck panel neck panel ini harusnya abu-abu sih ya abu-abu ya bener ya bener ya ini neck panelnya abu-abu color panel ini juga harusnya abu-abu color panel ini yang di belakang ya ada ya ini ya abu-abu sorry yang ini abu-abu terus kemudian front collar panel front collar panel ini yang mana kayaknya abu-abu juga deh oke ya bener ya yang ini jadi abu-abu juga terus kemudian lanjut lagi upper panel upper panel ini juga sepertinya abu-abu ya ini lower panel juga abu-abu kayaknya abu-abu semua deh untuk panel-panelnya nah ini ya kita lihat lagi nah ini abu-abu abu-abu juga sudah mirip terus ada color line color line ini harusnya hitam sih ya bener color line-nya hitam lalu terakhir ada sleeve caps ini juga warna hitam di ujung tangan di ujung lengan sini ya hitam betul terus ini team just logo ini yang di sebelah sini teman-teman ini juga warna hitam sih nah ini dia logonya tuh udah mirip udah deh tinggal kita atur aja di bagian logo-logo yang perlu kita tambahkan nah kita mulai ke bagian yang sini untuk brand sudah adidas oke tapi warnanya hitam teman-teman oke kemudian logo tim kita upload aja sini pilih yang upload in image terus pilih real Madrid tinggal kita sesuaikan aja ukurannya mungkin di 53 lah ya atau 60 60 kali 60 agak lebih besar sih bisa di 65 oke 65 aja disini terus kemudian ada logo apalagi emm logo ini ya logo tim terbaik itu harusnya bukan di sponsor sih kalau di sponsor dia pasti ukurannya besar nah berarti caranya untuk logo yang ini kita masukinnya di bagian sini di bagian sini aja nanti teman-teman ya kita lanjut ke bagian sponsor dulu nih sponsornya cuma satu sih Benki Simmons kita bisa atur seperti ini kayaknya posisinya harus agak sedikit ke atas oke sponsor posisi agak sedikit ke atas ya nah kayaknya kayak gini sih udah oke size-nya bisa digedain sedikit nice oke posisi oke ukuran oke sini sponsor kita sekarang tinggal masukin yang di bagian lengan kanan yaitu untuk logo ataupun batch dari Liga Spanyol ya ini ya di bagian tangan kanan kita masukin sini upload image terus masukin logo ini posisinya masih agak kurang pas kita bisa atur aja posisinya oke bukan yang ini yang ini position X nah kayak gini nih kurang lebih oke sudah mantap logo ini sudah logo sponsor sudah logo tim sudah adidas sudah masuk tinggal kita masukin yang disini ya karena tadi apa namanya ukurannya nggak bisa kita masukin di bagian sini kita masukinnya di sini teman-teman yang gambar baju ini kita pilih custom logo terus kemudian klik custom logo kita upload ya logonya tadi nah disini bisa nih kita ukurannya bisa kita atur lebih kecil jadi kita bisa atur posisinya ke atasin sedikit oke geser ke kiri nah harusnya gini sih udah aman sih ini udah mirip ya nih teman-teman sudah mirip semuanya oke untuk bagian bajunya sudah oke kita tinggal lanjut ke bagian celana nah untuk celana ini gua lihat gambarnya disini kayaknya kita nggak bisa terlalu mirip sih dengan gambar ini tapi kita coba untuk bikin semirip mungkin ya bagian celana kita ubah base-nya warna putih nah kayak gini terus garis tiganya warna hitam nah yang jadi masalah adalah kita nggak bisa ngilangin ini nih sebenarnya kalau disini kan nggak ada tuh di celananya garis itu apa garisnya tuh tembus sampai kebawah gitu garis tiganya yang ini harusnya sampai kebawah jadi kita atur aja yang ini pakai warna putih aja lah ya nah kayak gini terus seharusnya juga garis yang ini itu warnanya hitam tapi disini kita nggak bisa ubah teman-teman jadi sepertinya cukup gitu aja sih untuk desain celananya nah kayak gini teman-teman ya sudah lumayan mirip lah ya dan untuk di bagian kaos kaki simple aja cuman diubah warnanya ini jadi putih terus kemudian yang atas jadi hitam oke beres nah kurang lebih seperti ini teman-teman hasil akhirnya gimana nih menurut kalian sudah cukup mirip-mirip kah dengan yang ini desain klasiknya menurut gua sih udah mirip ya sudah sangat mirip jadi tinggal kita apa namanya download aja gambarnya selanjutnya kita klik gambar download ini terus kemudian kita setting di dokumen konami terus e-football dan WPS disini kita tulis aja Real Madrid klasik Oke save Nah kalau udah save selesai deh tinggal kita masukin aja kita import aja ke gamenya PES 2021 atau 2020 Oke teman-teman setelah kalian buka game pesnya kita bisa langsung aja masuk ke menu edit disini untuk memasukkan desain jersey yang tadi sudah kita buat teman-temannya nah kalian sekarang pilih import atau export disini pilih yang import images seperti biasa terus kemudian pilih yang Uniform L terus pilih yang ini import selected images terus kita pilih aja desain jersey yang sudah tadi sudah kita buat ini ya desain Real Madrid klasik Oke kita klik Oke sudah finish langsung kita coba masukkan ya ke timnya oke untuk timnya disini gua biasanya pakai yang ini aja sih tim bawaan dari pesnya WE United nah kalian bisa edit di bagian sini Uniform kalau misalnya ternyata nggak bisa kalian edit yang 1 dan 2 kalian bisa tambahkan kemudian aja nih at ya nanti bakal nongol yang disini nih outfield player third nah kalian bisa klik disini terus kemudian paste image pilih Uniform L kemudian pilih yang Real Madrid klasik Oke sudah masuk ini dia desain jerseynya kita tinggal atur sedikit aja pertama-tama kita harus atur kerahnya teman-teman tadi kan kerahnya di harus diingat tadi ketika ngedit kerahnya itu nomor 9 ya jadi disini kita samain pilih nomor 9 terus kemudian tinggal atur marking ini tinggal kita ubah warnanya aja sih sama atur-atur posisi disini warnanya hitam terus font juga kalian bisa pilih font klasik seperti ini misalnya terus number juga bisa kita ubah font type-nya kayak gini warnanya kita bisa atur di hitam oke udah jadi deh untuk di bagian jerseynya terus di bagian celana juga kalau misalnya kalian mau atur posisinya bisa kayak gini misalnya posisinya agak digeser atau kurang ke bawah nah kayak gini sudah beres jadi mungkin itu aja teman-teman ya tutorialnya untuk bikin desain jersey Real Madrid klasik 2006 semoga kalian bisa ikuti tutorialnya dan kalau kalian tidak mau ribet sebenarnya kalian bisa download aja file-nya yang ada di kolom deskripsi so thank you buat kalian yang sudah menonton dan mengikuti tutorialnya jangan lupa like comment dan share kalau kalian suka dengan videonya dan tentunya jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini sampai jumpa lagi di tutorial edit jersey selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati apa 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 sub indo by broth3rmax